Kalau ini kemudian akan menjadi hal yang dinyatakan salah dan saya siap mendapatkan sanksi dan saya sudah tahu resikonya, sanksi apapun saya akan terima. Tapi satu hal sebagai catatan bahwa saya niat baik dan tulus untuk meraup suara demokrat yang notabene mereka memilih pasulan nomor satu. Karena saya pikir saya harus menyerap aspirasi di bawah. Dan saya harus mengambil suara partai calon pemilih partai demokrat yang notabene memenginginkan kosong satu terpilih kembali. Karena calon pemilih partai demokrat yang akan memilih pasangan nomor dua itu sudah ada. Tapi ketika suara ini aspirasi ini yang calon pemilih partai demokrat yang memilih kosong satu ini yang coba saya ambil.